Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh English Group My name is Muhammad Abdi Mawlana dan teman saya Muhammad Arif Kami disini ingin menjelaskan apa itu definisi adverb Apa yang kamu tahu mengenai adverb secara sederhana adverb digunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kata kerja kata sifat atau bahkan adverb itu sendiri biasanya adverb memiliki akhiran li untuk kata kerja atau sifat yang ada menjelaskan adverb atau dalam bahasa Indonesia disebut kata keterangan yang memiliki fungsi menerangkan sifat kata kerja pen phrase present plus klasa dan adverb kata keterangan lain adverb flying climate atau posisi penempatan adverb dalam kalimat dibedakan menjadi beberapa menurut letak posisinya yaitu adverb bisa ditempatkan di awal di tengah atau di akhir sebuah kalimat khusus untuk penetapan adverb yang berada di tengah dibedakan lagi menjadi setelah linking phrase being a killer phrase atau sebelum main phrase ada lima bentuk adverb menurut gramat adverb atau kata keterangan dibedakan menjadi lima bentuk berikut penjelasan dan contoh kalimatnya yang pertama adverb of time atau kata keterangan waktu yang kedua adverb of manner atau kata keterangan cara yang ketiga adverb of life atau kata keterangan tempat yang keempat adverb of degree atau kata keterangan yang menerangkan berapa jauh suatu kegiatan atau peristiwa dan yang kelima introgative adverb yang pertama adverb of time adverb of time keterangan waktu adalah kata yang menunjukkan pada kapan sesuatu terjadi atau berada beberapa kata yang tergolong adverb of time adalah immediately secepatnya dan nanti no sekarang yesterday kemarin tomorrow besok late kemudian daily setiap hari dan lain-lain contoh kalimat he is reading amazing no dia laki-laki sekarang sedang membaca majalah yang kedua adverb of manner atau kata keterangan cara adverb of manner memberikan penjelasan tentang bagaimana atau dengan cara apa suatu kegiatan dilakukan contohnya adalah suddenly heavily bravely hard fast softly firely dan seterusnya contoh kalimat a my brother can look quickly saudara lakiku bisa berlari dengan cepat b set the first the I'm all warmly dia perempuan mengedik I'm all itu dengan salah a yang c i don't speak english will aku tidak bisa bahasa inggris adverb of flesh atau kata keterangan tempat adverb of flesh menerangkan tempat contoh adverb flange adalah here disini share disana blue dibawah near dekat dan sebagainya contoh kalimat your friends live in manado orang tuamu tinggal di manado di which from men share mereka menunggu saya disana of the tabling this is I proof of di atas majalah ada secangkir of yang keempat adverb of degree atau kata keterangan yang menerangkan berapa jauh suatu kegiatan atau peristiwa adverb of degree menerangkan seberapa banyak sejauh mana atau pada tingkat apa suatu terjadi contoh kata yang termasuk adverb of degree adalah very sangat and now cukup rather agak fairly agak nearly hampir fairly cukup dan lain-lain contoh kalimat a a today is surabaya the water is very hot hari ini di surabaya cuaca sangat panas yang b terima kasih terima kasih untuk semua stag yang benar-benar mendukung saya sampai saya lulus sarjana selamat kamu benar menyelesaikan kuliah di kampusmu tempat waktu day free chicken with lever lima in ricksa is very spin ayang pedas lever lima di ricksa sangat pedas sekali yang kelima interrogative adverb interrogative adverb dipakai dalam pernyataan contoh kata keterangan ini adalah which which we dan how contoh kalimat a how do you start change car bagaimana anda menghidupkan mobil yang b how are you seberapa tingkah laku anda inilah yang bisa kami sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you yang